hai oke ini dia request-an bocil tuh mangkoknya kecil banget ya teyatunya bikin bala-bala tapi ini tuh cuman sedikit aja guys bala-bala pia-pia apalagi ya gorengan senang baiklah kita tambahin teribu ini porsi buat anakku aja sih enggak sih bisa makan juga kita juga bisa makan ini porsi lebih kecil lanjut kita kasih garam terus kita tambahin ini selalu ya aku pakai merk ini enggak tahu sih nyari pas lagi di gunungan nyari-nyari kayak gini susah banget atau di daerah kalian kan ada yang kayak gini lanjut kita tambahin air Hai hop segini aja lalu kita aduk-aduk Hai aku aduk-aduk dulu ya cering-cering tadaaa adonannya jadi baiklah sebelum goreng bala-bala amin goreng ini dulu ah ternyata ini ada ulen dari mama tau kan orang Sunda pasti tahu ulen mari kita goreng dulu ini tuh dari beras ketan pokoknya enak deh apalagi dimakan yang tanget eh mantul panas apa deh ya sebelum goreng bala-bala amin goreng ini dulu oke ulennya lagi digoreng ini jangan dibolak-balik dulu biarin kering dulu sebelah baru nanti dibalik lagi supaya enggak dempet gitu teh oke ini udah dibalik ya tinggal nunggu deh oke ini ulennya udah matang lanjut kita goreng bala-bala gimana kau melang api terus Hai ini bala-bala sup gepeng ya kan biasanya ada bala-bala yang bulet-bulet gitu aku nggak bisa yang kayak gitu teh suka apa ya tengahnya tuh nggak mateng jadi bikinnya bala-bala yang kayak gini deh tuh hatinya kita gedein Oke ini ntar lagi matang deh apa yang sakit deh apanya oke ini bala-bala yang tadi semangku kecil jadi berapa ini 6 biji ya 123456 ini udah ridik buat si bocil dan ini buat bapak sama emangnya gajah perut ini ulen ya guys dari ketan gitu beras ketan ditumbuk pakai garam di mplek mplek tapi beras ketannya kayak dibikin nasi dulu gitu wanya ini enak Hai selamat sarapan pagi kalau upload videonya siang selamat makan siang see you next video ya jangan bosan-bosan like comment and share makasih Selamat menikmati